Intro Selamat siang di video miniseries Technology Blogger Miniseries ini terdiri dari tiga video yaitu Presenting General Problems, kemudian yang kedua adalah Basic Cryptography dan yang ketiga adalah Cryptocurrency, termata uang kripto Video kali ini adalah video kedua Sekarang kita akan membahas mengenai mesi kriptografi yang digunakan dalam technology blockchain Kita mulai dari pembahasan mengenai dasar kriptografi Inti dari kriptografi adalah ketika kita ingin melakukan pengiriman pesan kepada tujuan tertentu di mana kita ingin memanfaatkan atau men-encourage prinsip confidentiality sehingga message yang kita kirim tidak dapat dibuka oleh siapapun pihak di tengah yang memiliki niat jahat untuk membaca pesan kriptografi Secara umum, pesan-pesan teks kita, plain teks kita akan di-encrypt menggunakan algoritma tertentu dengan bantuan sebuah encryption key tertentu kemudian nanti akan di-dekrypsi pada tujuan dengan menggunakan kunci tertentu Nah, ketika plain teks ini sudah di-encrypsi dia berubah menjadi cybertext teks yang sudah di-encrypsi dan tidak bisa dibaca oleh siapapun kemudian di-dekrypsi oleh pihak tujuan sehingga menjadi message yang bisa dibaca Nah, dalam konteks ini diharapkan ketika sebuah message diproses dengan kunci A dia menjadi pesan yang teracak dan ketika dia diproses kembali dengan menekan kunci B pesannya akan kembali seperti semula sehingga bisa dibaca oleh ini Nah, prinsip pertama dari kriptografi dasar ada yang disebut sebagai simetriki kriptografi yang membuat dia sangat sederhana kunci yang digunakan untuk melakukan n-encrypsi dengan kunci yang digunakan untuk melakukan d-encrypsi itu menggunakan kunci yang sama sehingga pesan pertama kali diproses dengan KS itu menjadi cybertext dan cybertext ini jika diproses kembali dengan kunci yang sama yaitu KS itu akan menjadi pesan pesan yang awal Nah, salah satu keunggulan dari penggunaan simetriki kriptografi adalah proses yang sangat cepat tapi kelemahannya adalah sebagaimana dibahas di sini bagaimana kedua belah pihak bisa menyepakati sebuah kunci simetriki yang sama tentu saja cara paling mudah adalah dengan cara mengirimkan kunci tersebut bagaimana ketika kunci dikirimkan seseorang di luar sana berhasil mengintercept maka masalahnya menjadi sangat kompleks ketidakamanan dari simetriki kriptografi adalah ketika kita harus berbagi membagikan simetriki ini kepada pihak lain yang kita ingin ajak berkomunikasi Nah, oleh karena itu semenjak ditemukannya public kriptografi atau sering juga disebut sebagai asimetriki kriptografi ini mengubah revolusioner prinsip simetriki kriptografi yang membuat dia berbeda adalah dalam public kriptografi kita akan menggunakan dua kunci yang berbeda karena dilakukan generate public key dan juga private key untuk satu proses komunikasi yang sama public key dapat dibagikan kepada siapapun tanpa harus khawatir bahwa dia akan diintercept oleh orang jahat sementara private key wajib disimpan oleh sang pengirim dan tidak boleh dibagikan ke siapapun Oke, sekarang kita lihat diagramnya sedikit berubah apabila ada dua pihak yang ingin pengirim dan penerima ingin berkomunikasi perhatikan baik-baik pada pihak pengirim ketika dia ingin mengirimkan pesan yang ter-enkripsi kepada penerima pengirim harus memperoleh terlebih dahulu public key penerima Ingat, public key dapat dibagikan secara bebas maka pengirim dapat meminta public key penerima dengan bebas pula Setelah itu, pesan atau plain text-nya di-enkript dengan menggunakan public key penerima berubah menjadi cybertext Kemudian nanti ketika sampai di penerima penerima akan mendekrip cybertext tersebut dengan private key miliknya sendiri Private key ini tidak dimiliki oleh pengirim dan hanya dimiliki oleh penerima Tapi dengan private key ini penerima dapat mendekrip pesan cybertext yang sudah dikirim oleh pengirim Ini adalah salah satu revolusioner dalam pendekatan cryptography karena lebih aman dibanding proses yang dilakukan pada SIMET Kelemahannya, proses ini memakan waktu cukup lama Nah, public key encryption algorithm ini punya dua requirement Requirement pertama adalah kita harus mengenerate dua buah key public key dan private key sehingga apabila kita melakukan pemerosesan message dengan public key berubah menjadi cybertext dan ini diproses kembali oleh private key dia kembali menjadi pesan plain text properti yang kedua apabila public key ini diperoleh oleh orang yang jahat itu harus tidak bisa diturunkan untuk memperoleh private key sedemikian sehingga tidak bisa diturunkan menjadi private key yang sebenarnya salah satu contoh algoritma yang menggunakan prinsip ini adalah RSA D.V. Hellman maupun E.D.C yang paling Nah, itu dalam konteks confidentiality biasanya dalam prinsip confidentiality SIMETRIK dan ASIMETRIK digunakan secara berbagai SIMETRIK digunakan untuk berkomunikasi public key cryptography digunakan untuk berbagi SIMETRIK Tidak cukup dengan confidentiality kita masuk ke aspek kedua dalam cryptography atau keamanan yaitu authentication jadi salah satu prinsip yang perlu difahami dalam konteks cryptography berkomunikasi dalam distributed system kita harus dapat melakukan autentikasi memastikan apakah orang yang kita ajak komunikasi penerima itu adalah benar yang bersangkutan Nah, maka biasanya kita menggunakan prinsip authentication Bagaimana proses authentication ini? Oke, kita lihat diagramnya Ketika seorang pengirim menyatakan bahwa saya adalah pengirim penerima penerima pesan calon penerima pesan tidak percaya begitu saja dia mengirimkan non sebuah bilangan yang di-generate secara random hanya digunakan satu kan Setelah itu pengirim akan meng-encrypt non tersebut dengan private key punya dia private key-nya ya Kemudian setelah non yang di-encrypt ini diterima oleh penerima penerima kemudian meminta public key pengirim setelah itu dikirimlah public key pengirim dan penerima akan melakukan dekripsi ya cybertext yang tadi sudah non yang sudah di-acak kemudian di-decrypt dengan menggunakan public key kok terbalik ya nah salah satu properti utama dalam public key fotografi adalah dia harus bersifat bolak-balik proses enkripsi dapat dilakukan baik dengan menggunakan private key ataupun public key begitu pun proses dekripsinya yaitu adalah properti utama dari public key cryptography nah namun demikian proses autentikasi ini masih memiliki problem problem utama adalah yang disebut sebagai man in the middle attack bagaimana man in the middle attack ini terjadi kita perhatikan apabila pengirim hendak mengirimkan pesan ke penerima ternyata di tengah-tengah ada pihak lain pihak ketiga yang ingin meng-intercept message dan dia akan melakukan impersonation atau berpura-pura menjadi pengirim pesan kita lihat di agamnya saya pengirim ternyata di intercept message-nya oleh pihak ketiga pihak ketiga menyampaikan kepada penerima saya pengirim padahal bukan begitu pun ketika proses dilanjutkan dengan pengiriman nonce nonce akan di intercept oleh pihak ketiga dan pihak ketiga ini akan men-encrypt nonce tadi dengan private key-nya dia sebelum dikirim ke kemudian dikirim kembali ke penerima tapi di sisi lain dia juga meneruskan pesan tersebut kepada pengirim sehingga seolah-olah tidak terjadi apa-apa begitu di antara pengirim dan penerima begitu terus sedemikian sehingga setiap kali pesan yang dikirim kepada penerima itu sesungguhnya dilakukan enkripsi dan detekripsi oleh pihak ketiga yang ada di tengah jadi pesannya masih dapat tetap tetap dibaca oleh pihak ketiga bagaimana cara menyelesaikan masalah ini permasalahan utama dari ini adalah ketika terjadi main in the middle attack tidak ada yang bisa menjamin bahwa public key yang dikirim dan yang diterima itu benar-benar menunjukkan identitas dari sang pengirim atau sang penerima nah tidak ada yang dapat memverifikasi maka solusi dari law ini adalah menggunakan yang disebut sebagai digital signature digital signature adalah salah satu tools dalam cryptography untuk memverifikasi sebuah dokumen jadi apa yang dilakukan siapapun yang menggunakan digital signature dia akan melakukan hal seperti ini oke apabila ada sebuah pesan M yang ingin ditanda tangani maka pesan ini akan di-encrypt dengan private key yang bersangkutan ya pesan ini di-encrypt dengan private key yang menanda tangani sang pemilik kemudian tanda tangan ini di-attach dengan dokumen jadi M di-attach dengan K minus M gabungan antara dua ini itu akan di-check oleh pembaca apakah betul dokumen yang sama itu betul-betul bisa menghasilkan dokumen yang persis sama ketika cybertext yang sudah di-encrypsinya di-encrypsi goal dari digital signature ini bukan untuk melakukan prinsip confidentiality bukan untuk merhasilkan dokumen tapi goalnya adalah memastikan bahwa dokumen ini tidak diubah atau memastikan integritas dari dokumen berikutnya adalah alur proses melakukan digital signature misalkan seorang penerima itu ingin menerima message M dengan signature K minus M jadi message-nya plus digital signature-nya kemudian si penerima akan memverifikasi apakah betul ini pesan yang sama dengan cara meminta public key dari sang penandatangan kemudian message yang di-encrypt tadi di-decrypt dengan menggunakan public key di-check apakah pesannya sama jika pesannya betul sama maka benar siapapun yang memiliki dokumen tersebut adalah seseorang yang memegang private key dari public key yang barusan digunakan oleh pemerintah salah satu prinsip yang di-handle dalam digital signature adalah non-repudiation artinya tidak bisa mengelak siapapun yang menandatangan dokumen itu tidak bisa mengelak bahwa dokumen tersebut adalah milik dia atau ditandatangani oleh dia model lain yang biasanya digunakan untuk melakukan prinsip yang mirip sama dengan digital signature dalam message digest biasanya message digest ini digunakan apabila kita ingin melakukan enkripsi terhadap pesan yang sangat besar dan kita ingin memprosesnya dengan menggunakan public key misalkan sungguh sangat mahal karena datanya yang sangat besar karena itu biasanya kita menggunakan message digest yang biasa disebut juga sebagai fingerprint fingerprint ini menggunakan prinsip hash function sehingga sebuah pesan tertentu ketika diproses dengan hash function tertentu dia akan menghasilkan message digest atau fingerprint tertentu salah satu goal dari prinsip hash ini adalah jangan sampai atau dia harus memiliki prinsip collision resistance artinya tidak boleh ada dua atau lebih pesan yang sama yang menghasilkan output hash tidak boleh ada dua atau lebih pesan yang ingin di hash yang berbeda menghasilkan fingerprint yang sama nah ini adalah prinsip collision resistance sedemikian sehingga diharapkan prosesnya adalah menghasilkan satu hash function tertentu digital signature secara implementasi yang lebih real dia merupakan sign message digest sehingga proses yang biasanya digunakan adalah sebagai berikut misalkan seseorang ingin mendatangani sebuah pesan yang sangat besar ukurannya oke pesan itu tidak akan dienkripsi karena ukuran yang terlalu besar gitu kan kan ini tadi salah satu problemnya adalah ketika kita ingin mengenkripsi dokumen yang sangat besar instead of mengenkripsi pesan yang sangat besar pesannya kita hash sehingga menghasilkan message digest tertentu nah message digest inilah yang ditandatangani dengan menggunakan digital signature kemudian nanti di-attach dengan dokumen yang cukup besar pada saat penerima ingin memverifikasi dilakukan proses sebaliknya pertama dia akan dia akan menerima pesan yang besar dan digital signature nya sekarang dia harus melakukan hash ulang terhadap pesan besar tersebut ya kemudian dicocokkan dengan hash yang sudah di-dekripsi apakah sama atau tidak maka dengan menggunakan pendekatan ini kita bisa melakukan penandatangan digital untuk dokumen sebesar apapun tanpa harus melewati komputasi yang cukup bumi beberapa hash function yang digunakan antaranya MD5 kemudian SHK1 sekarang kita kembali lagi ke dalam proses autentikasi yang tadi ada main indimedal bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan prinsip digital signature jadi goal utama dari problem authentication itu adalah kita ingin melakukan sertifikasi terhadap public key siapapun yang ber-added karena masalah utama dalam autentikasi ini adalah public key yang dikirim itu tidak dapat diverifikasi punya siapa gitu sehingga baik Alice maupun Bob baik penerima maupun pengirim mengira bahwa public key yang dikirim kepada mereka adalah betul punya pihak yang ini diajak berkomunikasi padahal bukan nah jadi ini contoh mengapa public key perlu disertifikasi misalkan ada pihak ketiga yang ingin melakukan prank terhadap apa namanya pihak pengirim misalkan pihak ketiga ini orang jahat mengirimkan email untuk memesan pizza kepada seseorang kemudian pesanan ini ditandatangani dengan private key nya dia order nya dikirim ke pizza pizza meminta public key dia kirim public key public key nya dia seolah-olah adalah public key punya orang yang ingin di prank kemudian pizzanya kirim padahal yang memesan bukan dia nah ini karena pihak toko pizza tidak tahu kalau public key yang digunakan untuk apa namanya memverifikasi tanda tangan digital itu benar punya seseorang nah disini kita membutuhkan satu pihak tambahan yang disebut sebagai certification authority certification authority ini adalah pihak ketiga yang bisa dipercaya dan dia fungsinya memverifikasi public key siapapun yang ingin digunakan dengan cara menandatangani public key tersebut jadi yang dilakukan adalah siapapun yang ingin memverifikasi public key-nya dia dia harus datang ke certification authority kemudian public didaftarkan mengisi formula dan sebagainya public key sang orang yang ingin memverifikasi ini akan ditanda tangani oleh private key dari certificate authorities sehingga nanti public key-nya sudah sudah ditanda dengan begini kalau misalkan ada seseorang yang ragu apakah public key ini benar punya seseorang dia tinggal menanyakan ke pihak ketiga tadi si CA apakah betul ini public key punya Bob seorang certification authorities akan mendekrip tanda tangan tersebut public key tersebut dan cocok oke betul identitasnya pas atau cocok dengan yang terdaftar pada demikian pembahasan sekilas mengenai basic cryptography mulai dari symmetric cryptography public key cryptography digital signature dan certification authorities yang digunakan sebagai basis dalam teknologi blockchain terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati